Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai Alt Key atau kunci alternatif. Tombol Alt adalah salah satu dari tombol modifier atau kunci perubah. Berbeda dengan tombol Shift yang digunakan untuk berganti kunci atau berganti tingkat. Tombol CTRL yang digunakan untuk memberi perintah, tombol Alt Key seperti namanya Alternative, bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau pengganti dalam menggunakan mouse. Yang perlu kalian ketahui adalah pada keyboard kalian, tombol Alt ada dua, yaitu tombol Alt sebelah kiri, spasi, dan tombol Alt sebelah kanan, spasi. Tetapi di keyboard kalian hanya terdapat tulisan Alt, sedangkan di sini memiliki tulisan Alt, gr. Apakah perbedaannya? Sekarang kita lihat terlebih dahulu mengenai tombol Alt di sebelah kanan, spasi. Kita klik, maka kalian akan melihat simbol yang tidak pernah kalian lihat sebelumnya. Tetapi di sini ada simbol yang mungkin kalian gunakan, yaitu simbol C. Dari kata Copyright. Ketika kalian mengkliknya, maka kalian akan membuat simbol Copyright. Kita ulangi. Ketika kalian menekan tombol Alt di sebelah kanan, spasi, dan kalian pilih misalkan Y. Maka kalian telah membuat simbol mata uang Yen. Tombol Alt, gr ini memiliki arti Alternative Grab, yang digunakan untuk membuat simbol karakter yang tidak banyak digunakan di mana keyboard kalian dijual. Sekarang kita akan menggunakan tombol Alt di sebelah kiri, spasi. Di mana ketika kalian menggunakan Microsoft Word, seperti ini, kita gunakan tombol Alt key. Seperti yang kalian lihat di sini, pada tab akan terdapat huruf. Misalkan ketika kalian menekan tombol N, maka kalian akan berganti menggunakan tab Insert. Ketika kalian menekan tombol P, maka kalian akan memilih Picture. Dan ketika kalian menekan tombol D, maka kalian akan memilih This Device. Itulah kenapa tombol Alt key digunakan sebagai alternatif menggunakan mouse. Tetapi yang perlu kalian ketahui, lebih baik kalian menggunakan mouse daripada menggunakan tombol Alt pada keyboard kalian. Karena kalian harus mengulangi hal yang sama ketika kalian menggunakan tombol Alt key, seperti ini. Kalian harus kembali menekan tombol N untuk memilih tab Insert. Dan memilih huruf yang ada di sini. Misalkan sekarang kita gunakan huruf yang terdapat dua karakter, yaitu Screenshot, misalkan S dan C, seperti ini. Maka kalian tanpa menggunakan mouse memilih Screenshot. Selain itu, ketika kalian menekan tombol Alt pada keyboard kalian dan menekan tombol Tab, Maka yang terjadi adalah, kalian bisa berganti untuk memilih Windows yang terbuka. Ingat, tombol Alt kalian harus kalian tekan terus, dan kalian tinggal menekan tombol Tab, seperti ini. Kalian bebas berganti untuk memilih Windows yang terbuka atau aktif. Ketika kalian melepaskan tombol Alt, maka kalian akan pergi ke Windows yang kalian pilih. Ketika kalian menekan tombol Alt pada Windows, seperti ini, maka kalian akan kembali menggunakan alternatif pengganti mouse. Sekarang kita pilih, misalkan, dua. Maka secara otomatis kalian membuat folder baru. Ini adalah folder Alt, seperti ini. Itu adalah kegunaan dari tombol Alt pada keyboard yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif dalam menggunakan tombol lain di keyboard atau alternatif pengganti dalam menggunakan mouse. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar. Jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.